Rusia turut mengecam langkah Amerika Serikat dan Inggris atas serangannya terhadap sejumlah wilayah di Yaman. Moskow menilai serangan itu adalah contoh lain dari distorsi resolusi Dewan Keamanan PBB. Dikutip dari Almayadin, hal itu disampaikan jurubicara resmi Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova pada Jumat 12 Januari 2024. Selain bentuk distorsi serangan Amerika dan Inggris itu, dinilai sebagai pengabayan hukum internasional atas nama eskalasi di wilayah tersebut. Zakharova menilai langkah sekutu Israel itu bisa memperburuk situasi di wilayah tersebut. Rusia sendiri meminta diadakannya sidang darurat di Dewan Keamanan PBB. Sidang itu dilakukan dengan latar belakang agresi gabungan Amerika dan Inggris terhadap Yaman. Diketahui pengeboman Amerika-Inggris terfokus pada pangkalan udara Aldailami yang berdekatan dengan bandara internasional sana di utara sana. Komandan komponen udara Angkatan Udara Pusat dan Pasukan Gabungan, Jenderal Alex menyebut agresi terhadap Yaman menyasar lebih dari 60 sasaran di 16 lokasi. Lebih dari 100 bom dan rudal berbagai jenis di bom digunakan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.